Intro Kembali belajar bersama Sama Bu An, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar Kali ini Bu An akan membahas materi matematika menentukan volume kerucut anak-anak Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 6 Dari buku Senang Belajar Matematika kelas 6 Ayo mencoba ada di halaman 147 sampai dengan 149 Ini materi bab 3 bangun ruang anak-anak Baik ibu langsung ke pembahasan materi ini Materi ayo mencoba anak-anak Cobalah soal-soal berikut Lakukan bersama kelompokmu Ibu mulai dari soal yang pertama anak-anak Jari-jari suatu kerucut 8 cm Garis pelukisnya 17 cm Berapa cm3 volume kerucut tersebut? Baik disini ibu bahas soal nomor 1 Sudah ibu gambarkan bangun kerucutnya Tadi diketahui jari-jarinya disini ini R nya adalah 8 cm Disini Selanjutnya garis pelukisnya itu S disini Ini adalah 17 cm anak-anak Ini antara jari-jari dengan tinggi dari kerucut ini tegak lurus anak-anak Dan yang ditanya adalah volume Segitiga disini ini ibu keluarkan dibawah disini Ini segitiga siku-siku Disini panjangnya 8 cm Karena tadi jari-jarinya 8 cm Garis pelukis atau sisi miringnya adalah 17 cm Selanjutnya kita tentukan T dulu anak-anak Untuk menentukan volumenya Ini untuk menentukan T tinggi segitiga disini Ini kita gunakan teorema Pitagoras Baik ibu bahas soal nomor 1 disini Kita cari T dulu T kuadrat Atau tinggi kuadrat Ini sama dengan sisi miring kuadrat Ini sebenarnya ada triple Pitagoras nya anak-anak 8, 15, 17 Secara cepatnya disini ini 15 cm Tapi kita hitung Sama dengan 17 kuadrat Dikurang dengan sisi yang pendek disini 8 kuadrat Ini sama dengan 17 kuadrat 17 kuadrat sama dengan 289 Dikurang 8 kuadrat sama dengan 64 Ini sama dengan Untuk menentukan T Sama dengan akar kuadrat dari kita kurangi 9 dikurang 4, 5 8 dikurang 6, ini 2, ini 2 Akar kuadrat dari 225 Akar kuadrat dari 225 Itu sama dengan 15 Satuannya adalah cm Jadi sudah diketahui bahwa jari-jari kerucut disini R nya sama dengan 8 cm Ini selanjutnya S nya Tadi 17 cm Garis pelukisnya Selanjutnya diketahui lagi T nya anak-anak T nya adalah 15 cm 15 cm Selanjutnya P nya P kita gunakan 3,14 Yang ditanya adalah volume anak-anak Dalam satuan cm Kita tentukan volumenya Perlu anak-anak ketahui Bahwa untuk volume dari Bangun kerucut itu Sepertiga volume tabung anak-anak Berarti 1 per 3 P R kuadrat T Ini P R kuadrat T Ini adalah volume tabung Ini sepertiganya Ini sama dengan 1 per 3 Dikali P nya tadi 3,14 Ibu tulis 314 Per 100 Dikali dengan R nya tadi 8 cm anak-anak 8 cm Dikali 8 cm Selanjutnya Dikali tingginya adalah 15 cm Sama dengan Kita bagi 3 3 dibagi 3 1 15 Selanjutnya dibagi 3 Masih bisa kita sederhanakan Anak-anak Di sini 5 dibagi 5 1 100 dibagi 5 20 Kita bagi lagi 20 dibagi 2 10 Selanjutnya 8 dibagi 2 4 Sekarang kita kalikan dulu 314 Kita kalikan dengan 32 314 Kita kali dengan 32 4 x 8 Ini kita kalikan 2 x 4 8 2 x 1 2 2 x 3 6 3 x 4 12 3 x 1 3 ditambah 1 4 3 x 3 9 Selanjutnya kita jumpahkan 8 4 x 10 Berarti simpan 1 di sini 9 tambah 1 10 10 10.048 Masih dibagi 10 Ini anak-anak Berarti 1004 Di sini 1004,8 Di sini Satuannya adalah CM Kubik Lanjut ke soal kedua Volume Benda berbentuk kerucut Besarnya 770 cm3 Tingginya 15 cm Berapa cm Jari-jari kerucut tersebut? Baik Di sini Bu gambarkan Baun kerucutnya Diketahui Di sini adalah Tingginya Ada di sini Ini tegak lurus Tingginya Di sini adalah 15 cm Ini Tingginya 15 cm Yang ditanya Adalah Jari-jari Di sini Diketahui Volumenya Baik Ibu tulis di sini Anak-anak Yang diketahui T Sama dengan 15 cm Selanjutnya Volumenya Ini sama dengan 770 cm3 Di sini P Kita gunakan 22 per 7 Dan Yang ditanyakan adalah Jari-jarinya Anak-anak R Dalam Satuan Sentimeter Baik Ibu bahas Soal nomor 2 Di sini Ini kita cari jari-jari Kita masukkan ke dalam rumus kerucut Volumenya kerucut 1 per 3 Pi R kuadrat T Ini sama dengan Volumenya 1 per 3 Dikali Pi-nya adalah 22 per 7 Dikali R-nya adalah Yang dicari tadi R kuadrat Dikali dengan tingginya adalah 15 cm3 Ini sama dengan Volumenya adalah 770 cm3 Kita sederhanakan dulu Anak-anak 3 dibagi 3 1 5 plus dibagi 3 5 Selanjutnya R kuadrat Ini sama dengan 770 cm3 Ini 7 Di sini Menjadi Pembagi Pindah ruas ke kanan Sama dengan Ini menjadi pengali Dikali 7 Selanjutnya Di sini 22 dikali 5 110 Menjadi pengali Pindah ruas ke kanan Sama dengan Menjadi pembagi Ini menjadi pembagi Anak-anak 22 dikali 5 Ini 110 110 cm Baru Ini kita sederhanakan Anak-anak R kuadrat Ini Kita sederhanakan dulu 110 Dibagi 110 1 770 Dibagi 110 Itu 7 Tinggal 7 Dikali 7 49 49 Cm Perkegi Jadi R nya Sama dengan Akar kuadrat Dari 49 Cm Perkegi Jadi Panjang jari-jarinya Adalah 7 cm Lanjut ke Soal nomor 3 Tentukan Volume kerucut Berikut Dalam cm3 Baik Di sini Sudah ada Bangun kerucutnya Di sini Panjang jari-jarinya Adalah 14 cm Siku-siku Di sini Anak-anak Ini Selanjutnya Diketahui tingginya Adalah 30 cm Baik Ibu bahas Soal nomor 3 Diketahui jari-jarinya Panjangnya Adalah 14 cm Selanjutnya Selanjutnya Kuadrat 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 Sama dengan 1 per 3 Dikali Pi-nya adalah 22 per 7 Dikali R-nya tadi 14 cm Ini Dikali lagi 14 cm Dikali lagi Tingginya tadi 30 cm Ini Baru kita sederhanakan Dulu Anak-anak 3 dibagi 3 1 Di sini 30 Dibagi 3 10 Sekarang 7 dibagi 7 1 14 dibagi 7 2 Tinggal sekarang 44 42 22 dikali 2 44 Dikali 14 Dulu Ibu kerjakan di sini 44 Dikali dengan 14 Ini 4 kali 4 16 Kita sembah 1 4 kali 4 16 Ditambah 1 17 1 kali 4 4 1 kali 4 4 Kita jumlahkan 6 7 tambah 4 11 1 2 6 616 Masih ada 0-nya 1 Karena dikali 10 Berarti 6160 Satuannya adalah CM Kubik Lanjut ke soal nomor 4 Anak-anak Sebuah bandul Berbentuk kerucut Bandul tersebut Terbuat dari timah Panjang diameter 10 mm Dan tingginya 15 mm Berapakah Millimeter kubik Volume bandul tersebut Baik Di sini sudah ada Gambar bandulnya Diketahui Diameternya di sini Garis tengahnya adalah 10 mm Ini Ibu tuliskan dulu Di sini Pembahasannya Diameter Atau garis tengahnya Garis tengah itu Ini Ini Anak-anak Ini 10 Millimeter Berarti Jari-jarinya Ini setengah Dari diameter Setengah Dari 10 Millimeter Ini Sama dengan 5 Millimeter Selanjutnya Diketahui lagi Tingginya adalah 15 Millimeter Ini P-nya Kita gunakan 3,14 Anak-anak P-nya Kita gunakan 3,14 Kita menentukan Volumenya Dalam satuan Millimeter Kubik Baik Kita tentukan Volumenya Sama dengan 1 per 3 P R kuadrat P Sama dengan 1 per 3 Dikali dengan P-nya adalah 3,14 Per 100 Dikali dengan R-nya tadi 5 Anak-anak Di sini 5 Millimeter Dikali 5 Millimeter Dikali Tingginya tadi Diketahui 15 Millimeter 15 Millimeter Baru Kita sederhanakan Dulu 3 Dibagi 3 1 15 Dibagi 3 5 5 Dibagi 5 1 100 Dibagi 5 20 Selanjutnya Selanjutnya Bisa disederhanakan Lagi 20 Dibagi 2 10 314 Dibagi 2 157 Sekarang Tinggal 157 Dikali 25 Ibu Ibu Kalikan 157 Dikali 25 3 5 Kali 7 35 5 Kali 5 25 Ditambah 3 28 5 Kali 1 5 Ditambah 27 2 Dikali 7 14 Disini 2 Dikali 5 10 Ditambah 1 11 Disini 2 Dikali 1 2 Ditambah 1 3 Kita jumlahkan 5 8 Ditambah 4 12 1 Disini 7 Ditambah 1 8 Ditambah 1 9 Disini 3 Ini Masih Dibagi 10 Anak-anak Disini Disini 3925 Dibagi 10 Disini Berarti 392 5 Satuannya Adalah Milimeter Kubik Lanjut Ke soal Nomor 5 Anak-anak Pernahkah Kalian Melihat Rumah Tradisional Di Desa Werebu Desa Werebu Terletak Di Flores Rumah Tradisional Tersebut Dinamakan Baru Niang Rumah Tersebut Berbentuk Kerujut Mungkin Kalian Pernah Melihatnya Untuk Itu Perhatikan Gambar 3.46 Dengan Saksama Ini Bukan Saksama Seharusnya Saksama Anak-anak Ini Adalah Gambar Rumah Baru Niang Yang Berbentuk Kerujut Rumah Baru Niang Diameternya 7 Meter Tingginya 10 Meter Berapa Meter Kubik Volume Rumah Tersebut Diketahui Diameternya Diameternya Ibu Bahas Di sini Diketahui Diameter Dari Kerujut Adalah 7 Meter Berarti Di sini Panjang Jari-jarinya Adalah Setengah Dikali 7 Meter Ini Sama Dengan 7 Per 2 Meter Selanjutnya Diketahui Tingginya Di sini 10 Meter Anak-anak Ini Tingginya 10 Meter P-nya Ini Kita Gunakan 22 Per 7 Karena Di sini Kelipatan 7 Anak-anak Kita Diminta Menentukan Volumenya Dalam Satuan Meter Kubik Baik Ibu Bahas Di sini Volume Dari Bangun Kerujut Adalah 1 Per 3 P R Kuadrat T Sama Dengan 1 Per 3 Dikali P-nya Adalah 22 Per 7 Ini 22 Per 7 Dikali R-nya Tadi 7 Per 2 7 Per 2 Meter Ibu Jadikan 7 Per 2 Untuk Memudahkan Kita Menghitung Dikali Lagi 7 Per 2 Meter Dikali Dengan Tingginya Tadi 10 Meter Baru Kita Sederhanakan Anak-anak Di sini 7 Dibagi 71 7 Dibagi 71 Ini Sekarang 2 Dibagi 21 22 Dibagi 21 Sekarang Di sini 2 Dibagi 21 10 Dibagi 25 Sekarang Tinggal 11 Dikali 35 Ini 7 Kali 5 35 Dikali 11 Dibagi 3 7 Dikali 5 35 Dikali 13 Itu 385 Dibagi 3 Ini Ibu Bagi Di sini 385 Dibagi 3 Kali 1 3 Kita Kurangi 0 Kita Turunkan Angka 8 Kali 2 6 Di sini Kita Kurangi 25 Kali 8 3 Kali 8 24 Ini Kita Kurangi Sisa 1 Berarti 1 Per 3 Anak-anak 1 Per 3 Sama Dengan Ini Sisanya 1 Anak-anak Berarti 128 Ini Satunya Ibu Naikkan Ke Sini Maksudnya 1 Per 3 Yang Ada Di sini 128 1 Per 3 Meter Kubik Ini Kalau Dijadikan Bentuk Desimal 128 1 Per 3 Itu 0,33 3 3 Meter Kubik Lanjut Ke Soal Nomor 6 Anak-anak Diketahui Volume Sepah Kerucut Yaitu 200,96 Sentimeter Kubik Jika Tinggi Kerucut Tersebut Adalah 12 cm Hitunglah Panjang Jari-jari Kerucut Baik Di sini Sudah Ibu Gambarkan Untuk Pahun Kerucut Di sini Diketahui Tingginya Adalah 12 cm Di sini Suku-suku Panjang Tingginya Adalah 12 cm R Yang Ditanyakan Volumenya Diketahui Berarti Diketahui T Ini Sama Dengan 12 cm Selanjutnya Volumenya Diketahui 200,96 Sentimeter Kubik Diketahui Lagi P-nya Kita Gunakan 3,14 Dan Yang Ditanyakan Adalah Jari-jarinya Dalam Satuan Sentimeter Baik Ibu Bah Di sini Anak-anak Ini Soal Nomor 6 Kita Masukkan Kedalam Tumus Volumenya 1 Per 3 P R Kuadrat T Ini Sama Dengan Volumenya Per 3 Dikali P-nya Adalah 314 Per 100 Dikali Dengan R Kuadrat Dikali Dengan Tingginya Tadi 12 cm Ini Sama Dengan Volumenya 2 0 0 96 Per 100 Karena 2 angka Di belakang Koma Satuannya Adalah CM Kubik Ini Selanjutnya Kita Sederhanakan Dulu 3 Dibagi 31 12 Dibagi 34 Sekarang Ini Kita Tentukan R Kuadrat Sama Dengan 2 0 0 96 Per 100 Ini CM Kubik 100 100 Menjadi Pembagi Pindah Ke ruas Kanan Menjadi Pengali Dikali 100 Selanjutnya Disini 314 Kita Kalikan 4 Dulu Disini Disini Bekalikan 314 Dikali 4 Kita Kalikan 16 1 4 X 14 Tambah 15 4 X 3 12 Ini Sama Dengan 1256 Kalau Dikiri Sama Dengan Pengali Pindah Ruas Disini Menjadi Pengagi Dibawah Posisinya 1256 Disini Ini Sama Dengan Kita Sederhanakan 100 Bagi 101 100 Bagi 101 Sekarang Tinggal Kita Membagi Anak-anak Ini 20 96 Dibagi 1256 Dikali 1 1256 Kita Kurangi Disini 3 0 Pinjam Depan Disini 5 Tinggal 9 7 Disini 1 Kurang 1 Kita Turunkan 6 Kita Kalikan 6 6 6 36 3 6 6 5 30 Ditambah 3 33 3 6 2 12 Ditambah 3 15 1 6 6 6 6 Ditambah 1 2 3 6 6 8 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 9 10 10 11 11 11 11 11 11 12 13 14 1 12 11 Ibu sudah selesai membahas materi ini Terima kasih anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar Terima kasih Terima kasih